Berikut ini adalah langkah atau cara membuat drop down list atau daftar pilihan pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membuat daftar pilihan atau drop down list pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini saya sudah membuka sebuah dokumen Excel. Kemudian di sini terdapat sebuah data yang pertama adalah kolom nomor, nama, dan tingkat sekolah. Nah, rencananya pada tingkat sekolah ini akan saya buat daftar pilihan yaitu untuk tingkat sekolah, misalkan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini dalam bentuk drop down list. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, di sini kita klik di bagian menu data. Selanjutnya kita pilih menu data validation. Nah, sebelum memilih langkah tersebut kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu data, kemudian kita pilih menu data validation. Nah, di sini kita pilih menu data validation. Nah, kemudian pada pengaturan data validation, di sini pada bagian menu setting, kita pilih di bagian allow. Nah, di sini kita pilih menu untuk list. Kemudian di bagian source, nah ini adalah sumbernya. Misalkan kita ketik kelas 1, kemudian titik koma. Ini pada sebagian besar komputer menggunakan tanda titik koma. Namun untuk komputer yang saya gunakan, ini menggunakan tanda koma. Nah, kemudian kita pilih, kita tambah kelas 2, tanda koma kelas 3, tanda koma lagi kelas 4, tanda koma lagi kelas 5, dan yang terakhir tanda koma kelas 6. Nah, ini kita beri spasi. Selanjutnya apabila sudah, kita klik tombol OK. Nah, apabila pengaturan ini berhasil, maka pada bagian polom tingkat sekolah, di sini, apabila kita klik di bagian menu daftar pilihan, ini akan muncul kelas. Nah, misalkan untuk yang pertama adalah kelas 3. Kemudian yang kedua adalah kelas 4. Dan yang kelima, misalkan kelas 1. Nah, di sini untuk pengisian data akan lebih cepat. Nah, di sini untuk menghilangkan atau membuang pilihan drop-down list atau daftar pilihan caranya, nah, ini kita blok. Kemudian masih pada menu data, kita pilih menu data validation. Klik kembali pilihan data validation. Nah, di sini silakan klik tombol krill all. Di bagian pojok kiri bawah. Nah, ini akan kembali settingan awal. Apabila sudah, kita klik tombol OK. Nah, selanjutnya di sini, ketika kita klik di bagian kolom tingkat sekolah ini, untuk menu drop-down list sudah hilang. Nah, demikian video tutorial tentang cara membuat daftar pilihan atau drop-down list pada lembar kerja Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax